Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Sambut firman-Mu sama-sama yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, hari ini rendungan kita adalah KSM. Apa itu KSM? Kunci sebuah mujizat. Hari ini kita akan belajar di Alkitab ada beberapa kisah yang terjadi dan menghasilkan sebuah mujizat. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan ini saudara. Apakah saudara masih percaya mujizat ada sampai hari ini? Apakah saudara pernah mengalami yang namanya mujizat? Apakah saudara saat ini sedang mengharapkan suatu mujizat? Kalau saudara hari ini sedang mendoakan sesuatu, saudara sedang membutuhkan mujizat yang dari Tuhan. Saudara sedang menghadapi yang namanya kemustahilan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita sama-sama belajar tentang kunci sebuah mujizat. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk kita dapat bertemu dengan mujizat? Kita akan masuk ke suatu kisah di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Karena ayatnya banyak saudara, saya akan bacakan saudara ayat kelima, enam, tujuh. Sisanya saudara baca sendiri di rumah. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kemudian ayat yang ketujuh, Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Apa yang kita pelajari dari sini? Yang kita pelajari adalah ketika kita merendahkan hati kita, kita datang sama Yesus. Kita ada di tempat yang tepat untuk kita bisa menemukan mujizat kita. Karena hanya Yesus satu-satunya sumber mujizat dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca tentang hamba di Kapernaum ini, dia mau datang sama Tuhan. Dia merendahkan hatinya dan puji Tuhan, mujizat terjadi. Tidak hanya itu, ada juga kisah tentang anak kepala rumah ibadat. Di ayat yang Matthew 9 ayat 18 sampai 26 saudara bisa baca. Tapi yang saya akan highlight di ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ya, mujizat terjadi ketika kita merendahkan diri, datang sama Yesus. Kalau hari ini engkau membutuhkan mujizat, kalau hari ini engkau mengalami yang namanya kemustahilan dalam hidupmu, manusia gak bisa tolong engkau, medis gak bisa tolong engkau, kau butuh yang namanya mujizat, hari ini juga datang sama Tuhan Yesus, rendahkan hatimu. Ada banyak orang-orang yang ngerasa hebat, ngerasa kuat, dia merasa gak perlu Yesus, makanya dia gak mau datang sama Yesus. Perlu kerendahan hati untuk kita bisa benar-benar berserah, berharap hanya kepada Yesus. Bukan bergantung pada uangmu, bukan bergantung pada kekuatanmu, tapi kali ini datang sama Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu, biar Tuhan yang memegang kendali, dan memberikan mujizat dalam kehidupanmu. Kita akan masuk di kisah yang kedua, sodara. Yaitu kisah perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini adalah kisah dimana Yesus dan Maria ibunya datang ke suatu perkawinan di Kana. Dan pada saat itu anggurnya habis. Kemudian Maria berkata sama Yesus, untuk Yesus melakukan mujizat. Kita lihat di Yohanes 2, ayatnya yang kelima. Highlightnya adalah seperti ini, sodara. Di ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke tujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tembayan-tembayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sama-sama bilang sama saya, lalu mereka pun membawanya. Apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari adalah, mujizat terjadi ketika para pelayan-pelayan pesta itu mau taat, mau ikut sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, mujizat terjadi ketika kita taat melakukan apa yang Yesus katakan. Miracles follow obedience. Kalau hari ini engkau menantikan mujizat, ayo belajar buat taat. Gimana engkau mau mendapatkan mujizat, kalau engkau gak mau mengampuni orang. Ada banyak orang sakit kanker, mengalami sakit penyakit, karena dia punya yang namanya kepahitan. Mereka berdoa mengharapkan mujizat, ketika disuruh ampunin mereka gak mau. Ada banyak orang pengen keluarganya dipulihkan, dia doa-doa-doa mujizat gak terjadi. Kenapa? Karena mereka gak mau berubah. Mereka gak mau punya hati yang mengampuni. Mereka gak punya kemauan untuk merubah karakter mereka. Hari ini, apa yang Tuhan katakan, ayo kita lakukan. Kita mau taat sama Tuhan, karena mujizat terjadi, ketika kita taat melakukan apa yang Yesus katakan. Kisah yang ketiga, saudara. Yesus berjalan di atas air. Matius 14, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kita baca di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ketika Yesus, ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang kita pelajari dari kisah ini adalah mujizat terjadi ketika kita berani melangkah dengan iman. Petrus mengalami mujizat. Apa yang dia alami? Dia mengalami mujizat berjalan di atas air bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia gak akan ngalamin itu, kalau dia gak berani untuk melangkah seperti apa yang Yesus katakan. Seringkali Pak, Bu, kita mau mujizat, tapi kita takut untuk melangkah. Hari ini bangkitkan imanmu, harus berani untuk melangkah. Karena ketika engkau melangkah, disitu Tuhan yang akan membukakan jalan. Firmat Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Hari ini kita belajar saudara, ketika kita mau mendapatkan mujizat, mulailah dulu langkah yang pertama. Mungkin hari ini engkau sedang mengharapkan mujizat, kau pengen usahamu diberkati, tapi engkau gak berani untuk melangkah maju. Hari ini belajar untuk berani melangkah maju dengan iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu kisah Abraham. Abraham sudah nyaman di tanahnya, yaitu di Urkasdim. dia disuruh untuk melangkah sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan? Dengan iman dia melangkah, walaupun dia gak tahu Tuhan mau bawa dia kemana. Hari ini mungkin kau gak ngerti kemana langkahmu Tuhan mau bawa. Tapi kau harus beriman, percaya, berani melangkah, maka engkau akan menemukan mujizat. Saya akan tutup sama pantun boleh ya. Udah lama gak nih gak pantun. Minum kelapa bunda, bagus untuk antibody. Ketika Tuhan ada, disitu mujizat terjadi. Demikian rendungan hari ini, sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Disaatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Disaatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan, biar musik mengalur dengan lembut. Mungkin hari ini kau sedang mengharapkan mujizat dari Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang mengalami yang namanya kemustahilan. Kalau hari ini kau mau untuk merendahkan hatimu datang sama Tuhan Yesus, kau ada di tempat yang tepat. Rendahkan hatimu datang sama Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya sumber mujizat dalam kehidupanmu. Jangan cari mujizat dari tempat lain. Iblis bisa memberikanmu mujizat-mujizat palsu. Tapi Iblis tidak akan membiarkan itu, memberikan itu dengan gratis. Hanya Yesus satu-satunya sumber mujizat dalam kehidupan kita. Hari ini berharap berserah hanya kepada Yesus. Rendahkan hatimu sama Tuhan. Memohon mujizat hanya yang dari Tuhan. Yang kedua, mujizat terjadi ketika kita mau taat, ikutin apa yang Tuhan katakan. Hari ini, apa yang Tuhan taruh di hatimu, ayo lakukan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Lakukan apa yang Tuhan firmankan. Mungkin hari ini kau sedang menanti mujizat suamimu untuk pulang ke rumah. Ayo mulai dengan doa. Dan ketika suamimu pulang, ubah atmosfer rumahmu. Untuk suamimu bisa nyaman di rumah. Mungkin hari ini kau gak bisa mengampuni. Tapi firman Tuhan katakan, ayo ampuni. Kau mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni engkau. Kau mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi engkau. Hari ini, apa yang Tuhan taruh di hatimu, ayo taat. Ketika engkau taat, Tuhan udah siapin mujizat yang indah untuk kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mujizat terjadi ketika kita berani melangkah dengan iman. Mungkin kau hari ini takut. Mungkin hari ini kau gak ngeliat apa-apa di depanmu. Tapi ayo belajar untuk beriman percaya sama Tuhan Yesus. Yesus ada di masa depanmu. Jangan takut. Ayo melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami menyirahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan acara kerinduanku ini Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan mujizat Tuhan Yesus yang berikan jalan keluar. Tuhan Yesus yang berikan mujizat. Karena kami percaya apa yang mustahil bagi dunia tidak mustahil bagimu ya Tuhan. Kami mau berserah berharap hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati kami Tuhan ajar kami untuk kami mau melakukannya. Karena kami percaya dimana ada ketaatan. Di situ mujizat Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami akan berjalan di atas kemustahilan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan penguasaanmu. Kami bersyukur Tuhan yang pimpin seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan jangan lupa yang punya sorga. Crazy in love with you. Bye-bye.